Ya, sementara itu di Tasik Malaya, Jawa Barat, Pemudik juga masih meramaikan jalur selatan Garut, Tasik Malaya, satu hari jelang Idul Fitri. Dan kepadatan masih terjadi di sejumlah titik diantaranya di lingkar gentong. Dan berikut laporan Bayu Pradana yang berada di lingkar gentong. Bayu, bagaimana kondisi terkidih di sana? Silahkan Bayu. Bayu. Ya, Juno kalau kita lihat ini satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, masih banyak sekali pemudik yang melintasi jalur selatan. Bahkan dari pandangan mata kami ini jumlahnya meningkat. Dan kepadatan masih terjadi di sejumlah titik diantaranya tadi kami sempat menelusuri dari lingkar gentong hingga ke Malangbok, tempat kami melaporkan saat ini. Di mana ini terjadi di lingkar gentong tadi kepadatan, meskipun lajur dari arah Bandung menuju ke arah Tasik Malaya. Ini sudah menggunakan dua lajur, ditambah satu lajur lagi untuk para sepeda motor. Sementara itu juga kepadatan terjadi di Pasar Malangbong. Ini terjadi seperti biasa di pagi hari aktivitas Malangbong atau Pasar Malangbong ini begitu tinggi dan juga berbarengan dengan perjalanan para pemudik. Seperti yang ada di belakang saya, ini masih ada di daerah Malangbong. Dan ini adalah salah satu akibat dari kepadatan dimulai dari Pasar Malangbong hingga ke tempat yang berada saat ini. Ini sekitar berjarak 4 km panjangnya yang di mana kendaraan harus memperlambat kendaraan mereka hingga 20 km per jam. Kami juga tadi sempat menkonfirmasi melalui sambungan telepon bersama dengan Wadir Lantas Polda, Jawa Barat, AKBP Matrius yang juga menjelaskan kemacetan juga terjadi di daerah Limbangan hingga ke Nagrek. Sejumlah upaya ini juga sudah dilakukan diantaranya dengan melakukan sistem buka-tutup seperti yang dilakukan saat ini. Dan ini dilakukan di sejumlah titik dan secara situasional. Dan sistem buka-tutup ini juga dilakukan di Nagrek dan juga tentunya melakukan pengalihan arus menuju ke Kadung Ora untuk mengurangi kemacetan di Limbangan. Begitu pula sebaliknya, apabila Kadung Ora ini terpantau sudah kembali penuh, maka kendaraan akan dialihkan menuju ke Limbangan. Tentunya ini bersifat situasional dan secara berkala. Menurut AKBP Matrius juga kepadatan ini terjadi mulai pukul 4 dini hari, di mana pada pukul 12 malam hingga pukul 3 dini hari, ini tercatat volume kendaraan masih berada di bawah 1.000. Sedangkan pada pukul 4 dini hari, volume kendaraan ini meningkat dengan signifikan, yaitu mencapai 4.000. Ini terlihat dari pemudik yang melakukan perjalanan, ini usai melakukan makan sahur. Dan juga bukan hanya pengendara mobil saja, tapi juga para pengendara motor yang menominasi pada hari ini terlihat di jalur selatan. Dan juga ini tentunya menyebabkan juga kemacetan, dikarenakan para pengendara motor atau pemudik motor ini, apabila merasakan macet, maka mereka akan mengambil lajur bagian kanan, yang akhirnya mengambil lajur dari arah Tasik menuju ke arah Bandung. Juno. Baik Bayu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.